Pemirsa Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, selasa pagi melantik PJPKK Bupaten Sarolangun, Harfedrida Hendrizal, di ruang pola kantor Bupati Sarolangun. Dalam kesempatan tersebut, Hesnidar Haris berpesan agar dapat melanjutkan tugas dan fungsi TPPKK Sarolangun. Kedatangan Hesnidar Haris yang didampingi Sekda Endang Abdul Nasir, melantik PJPKK Sarolangun, Harfedrida Hendrizal, di ruang pola kantor Bupati Sarolangun. Kedatangan Hesnidar ini disambut dengan tarian adat Sarolangun. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Sarolangun, Endang Abdul Nasir dalam sambutannya menyampaikan pesan PJ Bupati Hendrizal, bahwa pergerakan PKK hingga sampai ke desa sangat dirasakan, dan lebih solid dalam berdedikasi, bahkan dibalik kesuksesan suami terdapat istri yang hebat. Persistensinya, untuk itu diharapkan terang kader-kader PKK untuk terus bersemangat membutuhkan keluarga sejauh. Agar acara ini jangan dijadikan selalu belakang, akan tetapi bisa sebagai media selatu lagi antara tim penggerak PKK Proxy, tim penggerak Kabupaten Sarolangun, dan pemerintah Kabupaten Sarolangun. Ini penggerak PKK lebih solid, aktif, dan penuh kreativitas lagi di dalam menunjukkan program mereka, terutama dalam usaha pembelian sedang berdampak COVID-19. Selain para laki-laki, biasanya selalu ada wanita hebat di belakang ini. Sementara Hesnidar Haris yang telah mengukuhkan penghantar penggerak PKK dan budapaut PJ BKK Sarolangun, Herfedrida Hendrizal, diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sarolangun. Selain itu, PKK tingkat kecamatan dan desa dapat bersinergi dalam menjalankan tugasnya sebagai tim penggerak PKK di wilayah masing-masing. PKK tingkat kecamatan dan desa tidak hanya sebatas itu, tapi menantau dalam pergerakan peningkatan kualitas pelayanan di seluruh gendaga yang ada di Kabupaten Sarolangun. Tim penggerak PKK Kabupaten Sarolangun, di mana pengurusnya juga sangat banyak yang berpengalaman, senior, maka saya harap kebutuhan PJ BKK yang baru, Ibu PJ, tetap memberdayakan pengurus PKK yang lama. Jika ada kebutuhan, silahkan ditandakan saja. Tempat-tempat yang dibutuhkan, ilmu apa misalnya, silahkan ditandakan. Ketua PKK yang baru dilantik ini juga diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan saling bersinergi dalam menjalankan tugas sebagai penggerak PKK dan Bunda Paut. Di akhir kegiatan, Hesnidar Haris dan PJ PKK Sarolangun, Harvey Drida Hendrizal juga mengecek UMKM di halaman kantor Bupati Sarolangun. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.